Intro Halo guys, susu sapi diribu sampai mendidih. Kita jumpa lagi di Tau Nggak Sih. Hahaha Kebetulan info kali ini tentang susu sapi guys. Jadi kepikiran deh bikin pantun tentang susu sapi. Guys, banyak banget nih produk turunan dari susu sapi. Salah satunya bisa dibikin yoghurt. Nggak cuma bisa dikonsumsi langsung, yoghurt juga bisa dikombinasi dengan bahan makanan sehat lainnya, seperti overnight musli ini. Makanan yang berasal dari swiss ini terdiri dari campuran oat dengan kacang-kacangan atau buah-buahan kering. Caranya, campur musli dengan sedikit madu, biur jeruk, airway, dan greek yogurt. Kalau udah tercampur rata, kemudian simpan di kulkas semalaman. Kalau semua cairan sudah terserap musli, tinggal tambahin teping buah-buahan sesuai selera. Jangan lupa tambahin greek yoghurtnya. Bisa juga ditambah chia seed yang bagus banget buat pencernaan kalian guys. Untuk penataannya, bisa dikreasikan semenarik mungkin, supaya mengugas selera. Maklum, nggak setiap orang cocok dengan rasanya. Apalagi alergi selera leda bule. Hahaha. Guys, yoghurt yang kita pakai buat overnight musli tadi, memakai musius greek yoghurt. Greek yoghurt beda ya, sama yoghurt biasa. Bukan yang biasa kalian minum guys. Bahannya sih sama-sama susu sapi segar. Setelah dimasak sampai cukup panas, susu langsung dirinam di air untuk mengurunkan suhunya sampai 42 derajat. Karena di suhu hangat itulah bakteri yang terkandung di dalam bibit yoghurt bisa tetap hidup. Untuk memberi kesempatan bakteri bekerja, susu harus diinkubasi selama kurang lebih 12 jam. Eits, belum bisa diproses nih guys. Lemak yoghurtnya harus dibuang dulu, biar rasanya lebih mantul. Ini dia, proses yang membedakan greek yoghurt dengan yoghurt minuman. Yoghurt yang ini masih harus disaring untuk memisahkan padatan dan cairan wheynya. Jadi mirip adonan tahu ya guys. Hahaha. Padatannya ini nih, yang nantinya jadi greek yoghurt. For your info nih guys, yoghurt padat ini lebih dikenal sebagai greek yoghurt. Karena pertama kali yang terkenal adalah produk yoghurt asal Yunani. Karena lebih padat, makannya cocok untuk diet. Karena lebih awet kenyangnya guys. Proses penyaringannya juga sampai 12 jam. Sampai cairan whey benar-benar turun. Selanjutnya, masih harus disaring lagi, supaya dapat tekstur yoghurt yang halus dan lembut. Sebetulnya udah jadi sih guys. Tapi, biar lebih enak lagi, bisa ditambah pure buah. Sekarang sih pakainya pure buah blackberry guys. Sekedar saran nih, pilih buahnya mengandung sedikit air ya guys. Biar kekentalannya terjaga. Aduk terus sampai rata. Per cupnya ini dihargai 25 ribu rupiah aja guys. Banyak loh ini, kenyang lagi. Worth it banget gak tuh? Masih inget sama wheynya tadi? Yap, masih bisa dimanfaatin guys. Air perasaan yoghurt ini, mengandung protein yang tinggi loh. Kalau pada industri besar, whey diproses jadi bubuk. Sering kali whey jadi taman suplemen buat atlet, atau kalian yang lagi olahraga keras. Karena proteinnya cepat diserap tubuh. Kalau langsung diminum sih, udah pasti gak bakal doyan. Makanya harus ditambah seri lemon, gula, dan himalayan salt. Udah gak perlu dilakukan lagi manfaatnya guys. Udah tinggi protein, mineral, vitamin, bonusnya enak lagi. Rasanya tuh, asem dan asin jadi satu. Pirip sama minuman isotonik, tapi versi lebih ringan. Konsumsi Greek Yoghurt dan minuman whey ini, bisa untuk detox saluran pencernaan guys. Kalau baru-baru nyobain, jangan kaget kalau urusan BAB jadi lancar banget ya. Hahaha. Sub indo by broth3rmax